Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum memulai pengajiannya saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan dijauhkan dari malapetaka dan diberi rezeki yang berkah dan melembah amin amin ya Rabbul Alamin Oke selamat menyaksikan pengajiannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu diatas taqwa di Qur'an ada fattaqwa halalakum jadi taqwa itu supaya kederajat syukur kalau Nabi membahasakan kalimat ta'ibah yaitu la ilaha illwa Muhammadur Rasulullah itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut pasti benar bahwa alam raya niki gadah pengeran engkang asmanipun obo swanahun obo wa ta'ala tapi pengamalan niku pengamalan la ilaha illwa itu harus ditalkin diajarkan oleh orang yang spesialis nih orang yang benar-benar mempunyai maslak maslak itu cara sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau teseimut ketika Mbah Mun sering ngentikan ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina an'am ta'ati terus uniknya di surat fatihah itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar itu bukan syiratoka jalan jenengan tapi syiratul ladhina an'am ta'ati saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngentikan Allah itu buatan sakit ditiru orang Allah buatan dahar buatan ngombe buatan tidur sehingga sakit ditiru niku udah podo-podo menusul sehingga disebut ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina maka dalam disiplin ilmu sanat itu sampai ada kalimat ekstriman ta'alama bila sehin facehuhuh setan itu enggak main-main ya artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil santri tidak pernah ngertik itu keliru sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai napa? sanat jadi untuk mengikuti jalan Allah ini harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat telah itu artinya finish finish itu artinya sudah meninggal saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun kalau kamu mengikuti orang kalau ingin kebenarannya permanen yang sudah meninggal sepotongan-potongan soleh dadah kan tidak meyakinkan pas ngaji kayaknya orang soleh kalau mulai kumat menai soleh menai kumat menai itu kan tidak meyakinkan istighfar yang wangis karena nonton dan dud dia nyesal terus apa ya tidak jelas benar tidak kasih maksiat yang nyesal tidak saya nyesal nyesal itu nanti ikut partai saya jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan baik sampaian sering sholat sop awal itu ya baik tapi ada yang sombongi maksudnya ada yang sombongi itu aku sopok wani ngarep maksudnya itu ribet kan makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu dibelakang alasannya aku izin ke pengiran soalnya kok ngarep jadi ilmu itu macam-macam bapak yang sering jauh tidak ada orang istiqomah ngimami maju itu ya baik tapi tidak keseringan ya perkara ini ambisi mau digenti jadi istiqomah itu tidak keterusan jadi ambisi makanya tidak jelas ngimami maju terus istiqomah apa mau artinya apa? kalau hidup ini tidak jelas justru tidak jelas itu bagus karena dia tak menusani dia tak menusani sehingga dalam ilmu fakih itu lucu kalau cerita wali wali top abduwah bin umar ini itu sama jelap dengan abduwah bin abbas ini buatannya seneng ngarep di tanah haram ketika banyak ulama banyak sahabat seneng hidup di tanah haram alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu nawo sholat tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya maksiat di tanah haram juga lipatannya sama maka rumahnya abduwah bin umar itu pas yang berbatasan kalau sholat di tanah haram kalau tukaran jadi ada area tukaran itu dikondisikan steril jadi mesyur jadi beliau tidak lagi masyarakat di tanah haram kalau tukaran baru tukaran secara meyakinkan karena di sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak masyarakat di tanah haram jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah masyarakat di tanah haram wapana senar tahu kajir atau umroh tambah keren karena gak pernah gak pernah masyarakat di karena banyak juga orang yang nangis di mujid haram jubilin kenes rawong Turki wawang Pakistan wawang barang roh buju ini wawang terus namuangis ya Allah seorang menangis seorang menangis nah berhubung wawang haji dikira itu religius ya akhirnya seorang menangis tidak terima seorang menangis seorang menangis makanya di haji itu pengirahan nyindir faman faradhafihinal hajjah falarofata wala fusukaw wala jidalah itu pakai fi, fi itu yang dalam jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi justru pas haji itu pas potensi maksiat wawang tanggini matof ini gantawaf ini terus masak apa wawang ngayu di pirang-pirang wawang ganteng di pirang-pirang terus marigegir ngerebutan ngambuk hajar macam-macam jadi pulau suwon istihad dia nopo istihad itu harus kita dengar jadi diantara wadhamnya ulama termasuk abduh bin abbas itu nempat di ta'if ta'if itu dari mekah 3 jam alasannya nggak ingin kalau terjadi apa di tanah nopo haram kita tahu ibnu abbas itu ngalami konflik politik dengan abduh bin zubir itu ekstrim betul konflik 2 beliau itu akhirnya beliau milih di tanah haram terus tukaran-tukaran lah di tanah haram maksudnya germeng untuk tukaran bacoan artinya jangan kira orang di Indonesia terus nggak hebat ya hebat punya sisi nggak maksiat di tanah haram ya misalnya sholat nggak ngawarap di tanah haram jadi sholatnya ya Allah sini sini terus nggak ngawarap jadi paling keliru coba mulai takbir ya keliru di tanah haram haji Indonesia yang ada di tanah haram bismillah ta'orah kalau yang kesekian kali ditanya jadi kalau ngawarap saya ingin mengetes bismillah ta'orah saya ingin mengetes bantah bantah aku kerungu dia tahu saya ingin mengetes saya ingin mengetes saya ingin mengetes saya ingin mengetes jadi nggak ngawarap terus kedua niatnya itu balapan ngambung hajar aswat berarti sholatnya nggak ngawarap sekali salam langsung melayu ngambung hajar aswat ya mau niat api tapi nggak semua yang di sopawal itu niatnya baik tapi niat nggak baik itu kadang baik itu saking ngapi aneh pengiran kalau kenangan cerita dari bambu yang paling saya kenang itu gini dulu itu ada santrinakal ya jadi ada dulu tak saya itu lebih agak tapi salamannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu karena aku tidak kecewa sejarah itu dulu ada santrinakal saya itu lebih agak ini aku ingin mengetes mengetes ini ini jarang sepedaan motor ngalor ngidul di pasal bangilan jarang jadi aku ingin roh itu jadi bakul banyu terus bakul banyu karena satu-satunya di acara roh ngayu aku sudah dibakul banyu nyamar jauhnya ngisiinnya yang jiru jerteng ya kadang orangnya rajilbapan macem-macem dia ini wali wali tenan wali debutan wali senior namun wali-wali betul nah sama sekali jadi wali kan serang ada kuota wali segelam-regelam jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton wali-wali wali-wali itu bertahun-tahun dia ini yang ngerti seneng yang digratisi jika irgo murah dia ini yang ngerti suatu saat gak ada perkembangan santri namanya gerembang karena gak direspon diceluk seperti ini saya pinta anakku saya sholat ini saya sholat ini haram sop awal patang pulau dino jamaah tidak sop awal saya sholat hari pertama hari pertama ya demi dapat istri hari kedua itu saya nyaman betapa nikmatnya sujud nikmatnya rukuk terus nyaman sangat nyaman itu berkebutuhan sholat di sop awal bukan karena cewek tadi barang hari ke-40 diparani seperti ini saya mulai tak rabeh ini loh saya sakit bah jari nakwi sholat patang pulau dino tak rabeh ini sholat di sop awal tidak 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 jadi orang gak benar itu kadang ya jadi benar jadi dari wali itu kadang daftarnya lewat bakul banyu kadang tidak 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 tapi pengirahan ngangkat jadi wali dan ini akhirnya dia ini nangis-nangis cuman gelam lah cuman gelam lah cuman gelam lah cuman gelam ini gak gelam-gelam kanan nganyak uang sholat jadir modi joli itu itu luar biasa terus itu malah ini ngaji terus ngaji tautinu fikri bahwa pada akhirnya yang paling duit yang hal itu tidak tidak saya punya trik punya trik punya cara untuk sampekan supaya la'ilah ilwahnya itu sah sah dan meyakinkan itu sah dan kitab yang yang sering dibaca bahamun diantaranya untuk kalimat itu kitab jadil ma'at itu luar biasa itu kitab kesayangannya saya tahu beliau ngentikan diantara kitab kesukaan beliau selain ikhya itu kitab jadil ma'at itu beliau kalau ngentikan bihadih maksudnya bihadil kalimah usisatis samawatu wal argo jadi langit bumi dibikin jadi beliau mulai berpikir pertama gini surga surga dibikin dengan segala kemewaannya itu bagi yang tasdek liman sobda qabila ilaha illallah wa liman amana ilaha illallah neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak orang dicemblong noy ngenteni pitong kloh tahun lagi ceblok wah itu serah kebayang caranya gawih antara bego kan itu berarti barang nak diceblok noyini rokok ceblok itu ngisor ngenteni minta itu ngkloh tahun makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil agak untuk safa itu kecil ngung ngung itu pun diciptakan untuk yang menolak ilah jadi surga dibikin di hadil kalimah neraka dibikin juga di hadil kalimah jadi hadil kalimah itu mizan ini ukuran yang nerima masuk surga yang menolak masuk neraka hisab juga gitu ada hisab itu ya karena kalimat lele ilwah orang kafir itu nanti tidak dihisab yang menolak yang menolak ada saja yang menolak ulai kalladhina kafarubi ayatin Allah rabbihim walikohihi fahabitas akmaluhum falanukimu lahum yawmal kiamati wasna ya lucu tuh maksud beran dihisab karena sekarang orang rokok kan jadi hisab itu nanti itu yang tidak jelas-jelas makanya sampai berhati-hati itu potensi dihisab jadi yang jelas itu tidak dihisab maksud nabi dihisab kan tidak mungkin nabi ibrahim maksud dihisab fir'an maksud di karena yang jelas surganya tidak dihisab yang jelas nerakanya juga tidak dihisab saya ingin mengajikan ya teko dan dutan ya teko lainnya ini ya itu ya itu hisab itu biskop ya bayar melebu mejid ya bayar ini maknanya biskop sepuluh ewu anaknya mejid rong ewu ya hisab itu nanti jadi orang kafir yang kawan kafirnya itu istilah Qur'an falanuki mulahum yawum al-qiyamati wasna nah artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illuwa terus wabiyadil kalimah bu isatir rusul karena kalimat ini rusul diutus rusul diutus untuk melatih la ilaha illu jadi kalimat ini luar biasa tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk terus jumlahnya kakiya terus akhirnya gak sakrat akhirnya la ilaha illuwa dikomentari suwi temen kalau mana yang mimpin tahlil dari suang tua terkenal suwi lagi tahlil di mimpin bahan ini yang guri mesti sambat wah suwi mesti itu itu kriminal kita itu kesalahan kita kalimat yang harusnya jadi tolak ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop prop itu sudah sampai ya maknanya kalau sukun yang mimpin tahlil sudah suwi suwi terus la ilaha illuwa yang telu hadir terus barang ini semua ijazatnya hanya tiga kali itu kok jadi puirang-puirang itu tapi la ilaha illuwa yang telu gak hadir itu tabel ini jadi 6 kok gak hadir seboleh yang sewa pun gak hadir nah ini itu yang masalah sekolah wajah enggak ini supaya sama yang ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus enggak itu karena cara pandang itu tadi kalau sama yang mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas beda dari secantik itu semuanya kelas A itu ya bagi yang menerima neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak jadi ini kalimat pembeda makanya kalimat itu khakin alihah nahyah wa alihah namut wabiyah atau waliha ini jelasnya ini usungnya usung wabiyah atau waliha tren tren ini waliha atau wabiyah wabiyah ini pas waliha gak yang disini umumnya alihah nahyah wa alihah namut wa alihah atau wabiyah wa alihah atau wabiyah wah berarti orang jelas prinsipnya gak jelas gak jelas jadi wabiyah 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 karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli wabiyah wabiyah dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman kenapa neraka dibikin untuk yang menolak kemudian rasul diutus untuk melatih nanti ada adab ya karena menolak ada mafiroh karena yang terima makanya istighfar kalau mencara oleh istihad istighfar itu setelah la ilah ilwah cara kula oleh istihad di beberapa Indonesia itu tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik la ilah ilwah dulu baru karena istighfar itu dengan Allah itu setelah tawkhidnya benar ini cara madhabi abul khasan apa? asyadili yaitu fa'lam annahu la ilah ilwah baru karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilah ilwah misalnya begini ya orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun sekali melafatkan la ilah ilwah itu yukhfarlahum makot salaf jadi kullil ladhina kafaru iyan tahu yukhfarlahum makot salaf artinya orang kafir itu belum pernah tahlil belum pernah istighfasan ya belum pernah istighfar tapi sekali melafatkan la ilah ilwah sarasa langsung yukhfarlahum makot salaf berarti dulu mana? la ilah ilwah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah la ilah ilwah caranya karena alasannya orang kafir yang kafir tanpa istighfar asal kalimat la ilah ilwah benar langsung yukhfarlahum makot salaf jadi cara pikirannya abul khasan asyadili itu la ilah ilwah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan di hati la ilah ilwah jadi fa'alam annahu la ilah ilwah baruh wa staghfir li dhambika eh biadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimah ini sah itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung di beri bonus sama Allah yukhfarlahum makot salaf ukuran iyan tahu pakai apa coba? hei orang kafir nak kue mendosong ke kafiran ukurannya pakai apa? la ilah ilwah sekali la ilwah benar langsung yukhfarlahum makot salaf makanya ketika ini jahfarsoti saya jahfarsoti beberapa lama arja ayatin fil quran adalah ku lillahi di nagafaru iyantaru yukhfarlahumah jadi makanya ini kenapa ini adalah malikat dia yang kafir berpuluh-puluh tahun gue sendiri mau jadi Allah bisa langsung jenikan sepura mau jadi imam tahlil bisa jenikan sepura hahaha tapi masalahnya tidak malikat tapi itu juga wajib saya berpuluh-puluh masalah kalau biasa merasa buat keseju siapa berpuluh dushong dan tahlil apakah ini berpuluh-puluh apa yang lalu saya berpulih dan tahlil di dushong itu berpuluh tidak akan berpuluh dan mereka berpuluh terus berpuluh dushong bisa maka tidak tidak ada maksudnya kalau cerita daripada rawan dosa ya mendingan lalu-lalu orang grem sekarang ini yang mimpin yang faksa yang cepat ini sawah kalau orang bisa pulang grem ini tahlil yang guswak suwan yang kabel mesti cepat, jamin mesti cepat saya sering ngomong, aku cepat lagi lalu mandi yang suwi berguswi marih dosa gremeng ya berkorona, berkorona anak kiyai-kiyai kan dosungkan anak-anak adat masyarakat sampai guswak anak kiyai kan dosungkan tapi kiyai-kiyai ini tawa-tawa akhirnya melak cepat dan ini harus diilmoni saya ulang lagi ya sebetulnya dalam Toreqa Shadiliyah itu la ilahilwa dulu baru istighfar, alasannya apa? shikhatul istighfar itu ba'da shikhati la ilahilwa jadi itu apa? ulil ladhina kafaru iyan tahu yukfarlahumma qatsalaf maksudnya ini intiha anil kufri berhenti kekafiran dengan kalimat Tawa la ilahilwa itu langsung yukfarlahumma qatsalaf dan Allah menghentikan fa'alam annahu la ilahilwa baru wastaufir lidam a'id dihadil kalimat artinya gini bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar maka terus dibulutoh kan latihan-latian dari ahlul ilmi misalnya kayak Imam Sanhusi gaya Imam As'ari itu pelatihan-pelatihan la ilahilwa dengan pemaknaan yang luar biasa misalnya begini ambil saja la ilahilwa itu dengan makna seperti ini tidak ada sesuatu yang mawjud kecuali disebabkan oleh yang super mawjud alam raya ini langit bumi ini kadung berstatus mawjud kan tidak mungkin yang mawjud diciptakan yang tidak ada maka kualitas anda iman itu lebih tinggi selama ini kan tidak? orang-orang pengiran kecuali Allah terus Allah itu yang siapa? ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati idatnya saya adalah singkholakos samawati walardo misalnya saya adalah idat yang begini, begini, begini karena itu dengan cara itu bisa dikenali ya dengan cara itu bisa dikenali makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifatullah ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah ya caranya ma'rifat tadi dimulai tidak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada pasti yang namanya ma'ujudat diciptakan yang ma'ujud karena ma'ujud ini ma'ujud pencipta harus super lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud karena pencipta harus awal tidak mungkin Fira'an itu Tuhan lahirnya di bumi berarti dulu buminya ketimbang Fira'annya Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu masa dulu buminya ketimbang Tuhannya makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal bersifat kodim nah kalau kamu mulai latihan gitu iman kamu itu bilbayinah dan syaratnya iman yang benar adalah bilbayinah bayinah itu jelas wilo-wilo makanya semua nabi memaklumatkan diri kul ini ala bayinatim mirrabi lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyikina munfaqina hatta taktiaumul bayinah jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sampai wilo-wilo wilo-wilo itu layak balus syakta wal irtiap sudah agak bisa ragu lagi nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini ilai-ilai waktu itu mau rutinitas kok mana enak kasihiat ribet mana enak enak dua orang saya kasihati ini enak dua orang saya kasihati wah itu ngawur lagi ngawur lagi saya itu kemarin ketemu banyak banyak orang pintar lah di Jogja itu saya cerita mereka tanya saya Gus kenapa kau jarang berdoa saya bilang saya itu sering berdoa cuma mungkin anda tidak tahu doa itu syaratnya harus setelah sikhatin iman imannya itu benar dulu ketika gerwani itu kampanye komunis itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata ayo kamu minta permen sama Tuhan ternyata enggak dapat permen suruh memejamkan mata lagi coba minta sama bu guru terus dikasih apa? permen oh berarti yang ada bu guru bukan? Tuhan artinya apa? kalau umat islam ini islam ya islam ini kamu jual dengan doa kemudian doa dipakai tolak ukur islam bener apa enggak habis ya banyak orang ingin jadi kapolri jadi gubernur jadi apa semuntang orang-orang kondungoy harus nyongoni akeh gak mandi harus dihujat deh dan seorang yang mengerti potongan orang seneng dua itu kan insya Allah mandilah kira-kira gitu jadi korbannya itu islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? transaksi maka doa itu nomor dua atau tiga nomor satu itu ya iman tadi ma'rifat Tuhan itu nomor satu bukan doa karena kalau doa dijadikan nomor satu takutnya itu dipakai ukur ukuran makanya ketika orang kafir minta sama Nabi minta itu ya bahasa Arabnya doa untuk mengubah Mekah jadi begini untuk mengubah Mekah jadi makmur jadi ada sungainya roh Nabi gak mau padahal Nabi kalau doa pasti mustahab apa enggak tapi andekanku diturutin maka ukuran iman selalu pakai doa dan itu bahaya jangka panjang karena Nabi Bersol pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya gak mandi itu bahaya itu gak gak prospek cari hitung-hitungan ya anak zaman Nabi dong gak mesti mati ketika Rasampe dia nak kiai tenan pak oh dong anasugah anasugah kira kiai kan ripet mungkin ini dikiai rasugah kan ripet kan maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan nah beda dengan pakai makrifatullah misalnya begini ini contoh paling gampang orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad mereka tentu manggilnya Muhammad Muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi coba bambah kamu yang sudah mati bangunkan kalau bisa berarti kamu benar kalau enggak ya enggak pertanyaannya ngukur kebenaran dengan cara itu itu yang bikin standar siapa nah Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran tapi kalau pakai ilmu mantek jawabannya lebih gampang ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa versi saya kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati terus dari Nabi ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan nanti ditanya bareng-bareng dulu ini kan kita seperti itu kan kita sering artinya apa Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu doa itu nomor dua yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam harus ilmu ketika orang kafir loh tanya Muhammad kalau kamu rasul betul di balu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas dan orang-orang yang mati bangkitkan kemudian kita tanya adinu kakakkon amlah agamu benar apa enggak Nabi yang dikand minta kira-kira dituruti Allah pasti dituruti tapi masalahnya masa menunggu itu masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak makanya Allah tidak mau menuruti karena itu jadi problem jangka panjang panjang iya kalau Nabi mustajab doanya kemudian seerah umatnya seperti ini sehingga ini yang berdino adalah ini yang harus dikandungi terus asing tirakatlah itu yang harus dikandungi yang harus dikandungi harus dikandungi misalnya harus dikandungi orang waras harus dikandungi khusnul khatimah harus dikandungi harus dikandungi harus dikandungi nah masalahnya harus dikandungi khusnul khatimah bagi mereka yang kedunyanya tidak menyefek dianggap tidak prospek panjang makanya itu pintarnya Nabi nomor satu itu al-ilmu fa'alam annahu la ilaha hitam ragi wastaufir lidham yang mana kalau suon kenapa ini cerita bahamun kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri sering melatih zikir itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super kalimat sing aleyha nahya wa aleyha namut wa aleyha nub'at atau wabiha nub'at insya Allah ta'ala minal ya itu tadi kita-kita sebagai kia itu ikut ikut menjaga ini jangan sampai kalimat ini membosankan tahlileh suwi rabar-bar terus itu ramah orang sing aleyha Allah ilahilwa muhammadi rasul walani kurang panjang ini wakaf tawara terus panjang bahwa agama ini dimulai khatta taktiyahumul bayi jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas orientasi para ulama' dulu itu cara menerangkan la ilahilwa itu sampai difahami an bayi natin makanya semua Nabi memaklumatkan diri yukul inni ala bayi natin mirrobti sampai di situ dan semua cerita-cerita di tafsir jala lain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakun illatina kabaru min ahlil kita guwal musyirki namun faki nakatta taktiyahumul bayi mohon maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil kalau tidak ada pengalaman sanggin kitab-kitab buras kitab-kitab dulu itu ketika beberapa ulama' ditanya dulu ketika ulama' ulama' dulu berdebat tentang apakah imanul muqalit imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak rata-rata hadis sunnah bilang diterima tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah tapi ternyata ulama' ulama' itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika masyur itu ulama' dulu ketika tanya orang-orang orang arob orang-orang pisau ya arob kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana jawabannya mereka meyakinkan alba' aratutat dulu alal ba'ir wa'atharul adam ya dulu alal masyir ada teletongi sapi ya mesti ada sapi ini ada atharul adam artinya ada tipa ewang liwat ya mesti ada yang liwat sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik khalik artinya terus menjadi gampang ketika Allah menghentikan misalnya ya amkuliku min huiri say'in mau sok hadihil makhlukat sing maujudat kemudian itu kan gak ketemu akal maka termasuk kekaguman saya sama kitab fatul bari isyarahnya bukhori itu menghentikannya wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidagan aklian bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal kalau Nabi membahasakan wajah da'hala wa talawah iman iman yang manis itu misalnya kita profesor kita ilmuwan kita seorang yang top yang paling cerdas di dunia kemudian kamu secara agama didokma oleh pimpinan agama kamu kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis terus diberi ajaran misalnya hezihil maujudat kholakohal adam yang maujud ini diciptakan ketiadaan mungkin profesor lah mesti stres iye wong adam kok ciri utama ketiadaan yalah yuk asiru say'an tidak ngefek berbandingkan dengan misalnya kita gobloklah petani lah terus wong paling gobloklah misalnya diajari bumi ada mbah wonton terus singgawi bumi ada ya ada lebih gampang lebih gampang itu coro khatul bari hadad din itu mudah sekali sahlah koribah kalau dalam baca syait abdu'al khadad itu hadil kalimah sahlah koribah sahlah koribah itu enak difahami karena ya sudah lah kalau hadil maujudat ya kholakohal maujud berhubung maujud ini maujud kholak ya wajibul wujud kira-kira maujud super lah atau kosa prima atau apa jadi segampang itu lama menerangkan Tauhid nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong tako kasih hati enak maksudnya sak meneh paket enak sak meneh paket enak enak ramah di terus mental judul ilmu yang ngobos nah ini kan jadi tersangka makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar Tauhid belajar ilmu mantek itu kepentingan saya hanya satu supaya orang familiar dengan logika itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan itu tadi sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi masa kalian semua yang sebegini hebat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada maka saya bisa membuat sebuah profesor itu seorang yang lebih baik saya ingin menggantikan kamu seorang berat-beratnya karena saya tidak berat-beratnya jadi saya tidak berat-beratnya ada yang mengusahkan kaki ya berarti Anda berat-beratnya itu ada yang lebih dari berat-beratnya berat-beratnya selesai dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang makanya saya Agus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fakir karena gak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu gak bisa karena banyak hurafat, banyak subhat termasuk penumpang paling gampang adalah anda beri islam secara senang secara ceria supaya tidak kepikiran, nyurusnya aku pindah agama atau pindah ke yang macam-macam, makanya diantara rumusnya islam itu rodi itu billahi robba rodi itu puas, sampai mencarik di kamus ridho itu puas, marm rodi pengirahan Allah, pahpoh malah ini kalau berharap jangan sering berdoa nanti gampang kecewa, karena potensi tidak mantinya lebih tinggi gitu loh jadi pokoknya senang pengirahan, pengirahan pengirahan itu semua, sehingga hilangit bumi, sehingga oksigin raka bayar, sehingga aku elaklah ya Pak Yura, nyifati pengirahan yang terjadi, orang-orang yang saya bilang, aku jadi Bupati Yura yang suka, ribet, lu keluar kecelokan yang mengalami, makanya ada nyifat dengan teman-teman, yang bisa terlihat ngakui orang yang menaruhkan, nyatanya Pak Yura, umumnya orang di mobil, kalau di mobil umumnya orang bingung, ya sering melok bingung, sudah lah, sudah sudah, sudah, sudah dia sampai aku ratu, coba orang melarat, sekolah, ya ratu amat, ya tetap oleh menghirup apa, oksigin presiden senang, jadi presiden aku ngopi untuk hutangan, ya wess semenang semula radu seribu co, ya wess semenang sebenarnya senang itu gampang bukaknya senyifati pengirahan itu senyifat gampang-gampang lah, kayak di Quran-Quran itu, senyifati Allah itu soya Alhamdulillah aladhi atamani wa saqqaniya bismillah aratlah, nyatanya kelar ya sudah yang gampang-gampang nanti sampai enggak, kaki yang dungu benar-benar suka aku berapa cerita, aku nanti dilani orang elek rayu elek seorang aku aku kenangan terbaik saat itu kayak gini aku selalu dungu, jadi suka tenang, ya mbak? tidak, ceritanya aku bukaknya suka, yang pertama ditutup apa omah saya, omah ditutup, sesuai mobil ditutup terakhir, yang dikevaluasi aku sampai omah dikevaluasi, yang dikevaluasi apa bukaknya sampai kena evaluasi aku masih mesti, aku aku selesai, aku selesai jadi aku nanti, buli tiang terbaik lah kenangan saya terbaik, jadi kia ini akhirnya, ya kusuh kan nggak mungkin, omah suapi, mobil suapi coba yang kamu evaluasi apa tuh mulai artinya sudah lah, nggak usah kepengen dikurangin lah hubungan kita dengan Allah itu menisifati, itu insya Allah pasti lebih indah ya misalnya kita islam ya Alhamdulillah sudah tapi sekali samaan mikir sudah ada wangi islam, mereka mesti mebu suaraku oh, mesti kena was-wasi setan, tak jamin sudah ada wangi sholat, mereka mesti suaraku tapi nggak sampaikan Alhamdulillah aman maka Alhamdulillah itu kalimat paling keren makanya da'wahum fiha subhanakawahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirrabbi jadi sepokoknya mau ternak surih pun tidak usah kakajah karena potensi tidak mandi itu tinggi sama yang tidak putuk, tidak ahdal, tidak abdal, tidak apa saja ada yang mengumumkan orang dunia hasanah, alhamdulillah hasanah, alhamdulillah hasanah gua biar tini, sepokoknya hasanah hasanah hasanah, alhamdulillah hasanah, selanjutnya hasanah hasanah, sepokoknya sementing karena sekolahnya harus pengalaman jadi, seorang berpengalaman seorang berpengalaman, seorang berpengalaman mesti berpengalaman ya karena potensinya tidak mandi seorang berpengalaman selama ini selama ini selama ini selama ini selama ini makanya saya mohon sekali hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu diatas taqwa, di Quran itu ada alhamdulillah jadi taqwa itu supaya terdrajat syukur karena coba lagi lah deh saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang taqwa mensyukuri tidak maksiat itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat makanya kamu yang syukur bengi-bengi serat di duit di kamar wudus bari ku ngelamun 7-7 besok alhamdulillah gak maksiat terus 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 ramah komis seperti itu terus ramah komis dan itu dan itu memang ajarannya nabi jadi nabi itu gak lo bikin ajaran itu orang yang asbah ha aminan di sirbis sesuai mu'afan di badani indahu kutu yaumifakaan nama khizat lah dunia jadi bayangkan ini man asbah ha aminan di sirbis ngontrak kumpul mertua kumpul mertua kumpul buju kumpul buju aminan di sirbis mu'afan di jasadis jadi orang yang paling suka ini orang paling suka kayak kolam renang paling 1 meter persegi aku ada laut renang kapok ya hahaha sepukulnya gampang gitu kok seneng aneh repot wah seneng aneh repot sepukulnya sepukulnya aku pengen itu jenikan syukur lah sepukulnya 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 ini sepukulnya ini sepukulnya ini kampanye syukur lah sepukulnya karena tadi coba yang biasa dungu-dungu itu dikurangi lah syukurnya dulu yang sudah sampai tak arani doa yang mandi itu dimulai aksana Allah tinggi mana doa dengan syukur syukur Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali Alhamdulillah ya hamdan kasih rontoi terus terus walau alhamdulillah wa'afini amahu wa'ayuqafi'u mazidah ya Rabbana'ala kalhamdulillah membaqiri jaleh jika'atimu sultani lalu nusih sana nalika antaka ma'atna ta'ala nasiq antal muqaddimu antal mu'akhir wos panjang saham kan gak muka di maya suidi dunga nganya wos 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 luar kan sering mawas iqya itu kalau muji pengirran itu sampai lupa imam buzali sangting panjangnya saham dulu dunga-dunga nabi itu kalau muji Allah itu panjang sekali dunga nganya suidi kan muka di maya Alhamdulillahirrahim sampai kita menggunakan ini maka diadika jadi saya mohon sekali aku berikan ini harus dengan selalu disesuaian jadi yang paling menyenangkan seperti yang sama kita lihat kita kan senang berakamanya tersenang rodi itu tapi kalau anak-anak itu kemahram di pengirahan Allah kemahram atas izinalilah kawalani izan antaku nali robban wakafani fakhran an aku nalaka abdan pun gustin tak bangga ku lho dati manusia merko pengirahannya jeneng kalau di pengirahan firan kan itu ribet mati tenggelam terus wakafani fakhran an aku nalaka abdan ku lho lho seneng banget, merko dati kawalani jeneng misalnya dati kawalani presiden ya iso coblok, kawalani menteri kadang kita tangkap KPK kawalani musuhka kadang bang bangku, ribet kan makanya beliau ngerti kan kawalani izan antaku nali robban wakafani fakhran an aku nalaka abdan terus ini kalau berarti provokatif semuanya zaman akhirnya pandeminya ternyata syukur seripet setelah saya jadi kiai dan penelitian saya itu berkali-kali didatangi dokter tentara, juga polisi mereka sering bilang gini saya ini dokter negeri saya ke NTT, ke Papua karena saya muslim berkebutuhan islam maka dibikinkan musallah, dibikinkan masjid kalau kiai tidak bisa bikin sendiri urunan mau narik siapa mau tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara itu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina di Venezuela itu ada mecid ada keantian islam ya karena duta besar dan itu aparat negara disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang Umarok sistem negara tentu disitu ada tentara ada polisi ada macam-macam kita sebagai kiai juga enggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau enggak ada BNN kita mau apa dengan korupsi kalau enggak ada KPK sehingga kearifan para guru-guru kita mulai bahma imun, bapak saya sendiri NO, Muhammadiyah, semua ormas-ormat islam itu pasti maulah kerjasama karena kita siapa kalau enggak kerjasama dan diantara pesan Rasulullah s.a.w. adalah yaduwa hima al-jama'ah jadi apa ya kebersamaan itu sudah berkah fainah yaduwa hima al-jama'ah jadi berkah lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim lazim itu suatu yang harus tapi karena kelamaan mughalek itu enggak pakai kitab seakan-akan bawa kitab itu yang aneh sebenarnya aneh mereka karena begini logika simpelnya ya umat Nabi ini berhak dapat apa coba berhak dapat warisan yang paling luhur paling hebat paling jernih apa itu Quran dan hadis pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif untuk merangkan Quran hadis ulama ulama yang mana ya yang kapabel yang sudah diakui dunia kayak Imam Wuzali Imam Pukhor Imam Syafi artinya kalau kita enggak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita bukan mendapat pikiran mereka saya ulang lagi kalau kita tidak pakai materi yang otentik yang orisinal ulama umat ini mendapat pikiran kita bukan pikiran mereka maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Wuzali pikiran-pikiran Imam Bukhor pikiran-pikiran Abu Qasim Al-Junaidi kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super jadi untuk menghadapi krisis karena COVID atau karena apalah itu lama dulu sederhana sekali beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didemungkan orang tapi saya akan kampanye rumus ini Al-Istihna Khaki Kotul Istihna itu adalah Al-Istihna Anisye' Labihi jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang enggak penting bukan memenuhi semua yang kita inginkan jadi misalnya begini ya kalau kita lapar itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan tentu jawabannya asal makan yang sehat tapi kalau nuruti nafsu kita makannya yang enak teman makan ya enak terus di warung yang favorit ini kan satu kebodohan kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak yang kita harus kecewa warung favoritnya bisa sudah tutup atau kita ke sana harus macet ribet yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah Al-Istihna Anisye' sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan sehingga kalau kita puasa misalnya semua makanan itu enak karena kita sangat lapar sehingga Bulqasim Al-Juneti ketika ditanya ma'idhamu to'am lauk makanan itu apa jawabannya lucu alju lapar kalau kamu lapar ya semuanya enak ini sudah mulai hilang kita bilang makan enak itu ya sate ya gule ya pizza yang kita senang akhirnya apa untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet apalagi yang orang-orang fasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya atau harus ada ajudan ribet nah pertanyaannya orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pintar mana pintar yang tidak ribet nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang lalu siapa yang bisa mewarisi itu ya ulama jadi ulama itu cara berpikir sebelumnya simple makanya mereka sering kalau tahajud di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan untuk engkau jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama hanya Tuhan yang al-awal coba Ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya di mana coba andakan kita punya Tuhan Fir'aun atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar yang kalau tidak makan mungkin pinsan mungkin bisa kena covid nanti Tuhan yang diisolasi kayak apa makanya ketika Tuhan Allah ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana yang kamu Tuhankan itu masih makan hanya kalau tidak makan ya lemes jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya kelihatannya lapar setelah tak kasih makan sehat lagi susah tidak punya Tuhan yang seperti itu beda dengan Tuhan kita Tuhan yang tidak butuh makan tidak butuh minum Al-Qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain al-awwal sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain yang adanya setelah bumi misalnya Fir'an dan sebagainya sehingga si Tinali pertama yang dikebanggaan apa kafani izan antaku nali robban saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusna Tuhan yang semuanya punya kebaikan punya keabadian punya keagungan terus dan saya bangga sekali karena saya menjadi hamba kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan sudah tak hormati ternyata nanti tidak Rektor ya kan ribet kan terus pokoknya ribet jadi budaknya manusia itu ribet makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden itu jadi raja datang ke situ karena tidak punya uang mau minta uang karena temannya raja setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa ya Allah saya minta ini minta ini minta ini terus si wali tadi pulang tanya kenapa kamu pulang ternyata dia sama masih minta-minta kayak saya jadi sederhana sama-sama minta kamu minta that yang kamu mintain jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya kenapa kamu menyepilikan saya padahal sekarang saya raja terus ditanya sama wali tadi karena temannya kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum satu gelas dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu pilih mana minuman apa tetap jadi raja ya saya pilih bisa minum saya enggak raja tetap hidup tapi kalau enggak minum mati bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan yang tidak sama dengan segelas air jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa jadi presiden biasa jadi rektor biasa karena mereka biasa berlogika hakikatul izah itu ya yang benar-benar terhormat itu ya ya dekat dengan Allah begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang yang aneh tapi itu menjadi pelajaran bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja itu kalau bikin orang-orang aneh itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh pakai sarong lusuh atau jelana lusuh sama soybulbet yang punya acara dibiarin setelah dibiarin dia pulang pakai jas pakai dasi pokoknya keren dihormatin pakai alpat pokoknya dihormatin silahkan silahkan pas dia disuruh minum minumannya itu disokkan saja ke sakunya jas kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati bukan saya terus makanan semuanya diletakkan di saku ada yang apa ayo kamu makan yang banyak alpatnya juga gitu dikasih sati ayo kamu makan yang banyak mereka tidak melihat saya melihat kamu akhirnya orang satu misal itu istrikuat semua berarti kita ini salah terus dia beda kenapa kamu uang gitu tadi saya datang orangnya sama gara-gara beda pakaian penghormatannya beda berarti yang berada dapat makanan ini jasa ya bukan saya betapa naifnya kita sebagai orang ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu yang atribut jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia akhirnya ya pertama dia dia keporang gila masa jas dikasih makan dikasih minum tapi secara fakir dia benar haram dia makan karena pas dia datang dibiarin setelah pakai jas dikasih makan berarti kakekat yang dapat rezeki siapa jasnya apa orangnya jasnya apa orangnya jasnya jadi itu orang-orang sufi kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring anaknya makan satu piring ditanya kalian kenyang wah kenyang sekali melihat anaknya minum kopi satu cingkir seneng kalian seneng-seneng sekali wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah bodoh sekali sehingga terus mereka bisa kona kona itu ya hidup itu simple sederhana jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk selain itu tidak bidang saya juga juga apa ya kita ini butuh butuh obat di kondisi kovik seperti ini butuh kesederhanaan butuh apa ya istihna tadi kita harus istihna billah anuwhirillah jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya sehingga tadi saya dengarin himnanya unisullah yang paling saya kagum adalah dimulir dengan kalimah-kalimah diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah waja'alaha kalimatem baqiyatan fi'akibih Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tawkhid itu kalimat yang abadi fi'akibih di anak turunnya di semua generasinya baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan ini penting sekali saya utarakan karena apa satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata oleh moto kalau orang bahasa muda sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarot kutun li'a'ilatil mustami'in bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu oleh moto-moto itu oleh prinsip-prinsip hidup itu misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar mereka ke laut ditanya kenapa takut tembak Israel jawabannya lucu kena tembak ya mati gak makan ya mati gak kerja ya mati ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal tapi saya gak menyarankan itu untuk melawan covid ini cerita saja kamu jangan provokator karena ini wilayah sensitif jadi banyak orang yang poligami kalau ditanya alasannya gitu istri satu ya cerewet dua cerewet mendingan empat ya banyak ya gitu tapi ada yang ada yang kebalikan istri satu cerewet saja hampir jantungan apalagi empat tinggal matinya itu semua yang menggerakkan itu kalimat kalimat itu satu pegang banyak orang yang gak ingin jadi rektor itu banyak lupa berjajangan kira semua dosen ingin jadi rektor melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi kunisula terus sering pegang kepala ngapain repet-repet jadi tukang sebuah saja dapat gaji ngopi rokokan selesai bodoh amat jadi rektor mikir orang banyak banyak loh orang yang gak ingin jadi presiden itu banyak karena ngopi nyaman gak ada yang ganggu mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu sehingga mereka melihat pekerjaan negeri itu gak keren orang kok diatur jam disiplin itu memang cara Allah membagi rohmat mau kamu mengapakan cara syukurnya dia seperti itu bapak saya dulu sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi melihat orang ngopi makan itu bapak senang kok enak jadi wongah ini isok-isoknya mak bucas kesel kah kalau enak ngopi rokok bapak kadang iri sama orang apa itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah sudah gitu tahu-tahu mati tidak tahu ke surga apa jadi orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia sehingga ya sudah cara bahagia makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus memang Amdan Amdan itu sengaja kampus itu ya punya sistem yang gak bisa mewakili sistem Kiai Kiai juga punya sistem yang gak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi saya sering ketemu rektor UII rektor kampus kampus Islam mereka cerita Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini saya bilang kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah gak bisa jawab kenapa Gus saya beri contoh gini kalau misalnya perempuan perempuan perawan lah atau atau apa saja makanya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu registrasi dulu kuliah dulu bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu bandingkan kalau sistem pondok saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu Gus anak saya ngalami gini-gini keluar darah terus menerus gak 6 hari tapi 1 bulan penuh itu hukumnya apa Gus ya nanti saya mau soan kenjenengan gak gak usah soan disini aja ya sudah sebelum ngeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya headnya berapa hari 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari yang lainnya istiqat gak tentok Gus yaudah begitu terus di masalah utri ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus daftar dulu bayar dulu jadi ini gak ada jawabannya yang nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban itu biasa gak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu nah itu kalau misalnya orang mati tahunya cara apa memulasa raja nazah itu nunggu kuliah dulu pas mata pelajaran itu dulu baru menangani orang mati berarti orang mati itu tergeledak semua tapi kalau kiaikan gak kesini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya ini ada orang mati Gus kendat ini disolati apa enggak ada orang mati apa itu oposan itu disolati enggak selalu sering ditanya gitu gak usah registrasi Pak Rektor gak usah registrasi gak usah daftar gak usah seminar makanya kalau orang kampus wani kia itu yuk wala tenang karena ini yang yang on time tapi pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu disiplin tata kelola manajemen sehingga kita ya burma tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi sama tentara coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara begitu juga ya sudah lah kita memang kita berkah itu kalau bersama-sama enggak bisa kita sendiri nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter kekhawatiran saya satu takut pas gak punya uang itu dok dokter enggak di duit kan enggak pantas gitu jadi repot gitu daripada beban nah sudah lah enggak usah dokter jadi kalau enggak punya uang ya pantas terus kalau ngebis ya pantas suatu saat kalau mati enggak ada yang hadir ya pantas enggak dokter kalau sudah dokter kok masuk neraka dokter kok masuk neraka kayaknya kok enggak apalagi rektor kampus islam kok masuk neraka kok kayak enggak pas misalnya rektor unisi olah ditanya mungkar nagir enggak bisa kan kayak gimana makanya harus sering ngaji saya supaya enggak malu di depan mungkar nagir masa rektor ditanya mungkar nagir enggak enggak bisa harus berani bentak ini saya rektor lupa mungkar nagir kalau wali-wali dulu berani masyur di cerita wali-wali ditanya merobuka saya ini guru tawahid kok kamu tanya merobuka merobuka ya ngotok kok kamu enggak pernah ngaji enak aja tanya jadi wali-wali itu ya relax saya akan relax wali di bang pak rektor saya yakin karena wali itu lebih dekat Allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu enggak tergantung pada banyak hal jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya enggak ngagumi Amerika bukan karena angku enggak untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya enggak banyak pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pintar mana kalau dibalik pertanyaannya gitu negara-negara maju itu enggak keren kalau dibalik pertanyaannya orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pintar mana orang yang bahagianya nunggu jadi dokter nunggu jadi Kiai besar Kiai viral dengan orang yang bahagia cukup dengan ngobi itu pintar mana tapi kalau dibalik pertanyaannya orang yang tahu yang emat hanya kopi dengan nikmat yang banyak pintar mana makanya Mbak Mun itu kalau Guyon itu lucu aku itu seakeh ambil orang desa yang membuka warga saya dulu saya tidak membuka warga kalau di seakeh ini akhirnya beliau memberi penjelasan orang desa itu rupi pakanan enak itu mau kopi sampai uduh dan warga itu mau nuruti yang dikarep akhirnya dia mau makan terus ngopi 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 terus saya bilang wah itu nak nganti selera tentang wanita cantik itu juga sederhana rontok pesek cantik rontok ireng apa bidadarinya seperti itu karena sangking gak pengalamannya jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba makanan apa coba makanya gak senengnya ketemel gemblong artinya malekat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang pak rektor ini sudah ribet ini makanan apa saja sudah dicoba terus kalau di mal tahu orang macem-macem seleranya macem-macem enak mana kalau sampai menjadi malekat pelayan surga suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota orang kampung kan jadi ya itu guyon guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal makanya Imam Shafi'i ngentikan istihna itu apa al-istihna anise' yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal enggak kamu butuhkan bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini enggak ada batasnya kalau kamu penuhin enggak akan selesai itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya terus doain suami saya kaya terus tak guyonin terus enggak minta kalau suami kamu kaya yang pertama dirubah itu apa rumah supaya rumah saya bagus kedua pak mobil supaya mobil saya bagus nanti yang di evaluasi itu kamu mobil bagus Alphard rumah mewah istrinya kamu pasti itu di evaluasi langsung enggak usah enggak usah sudah sudah gini aja jadi pertama yang di evaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang di evaluasi pertama rumah ya rumah ganti selai itu apa mobil kira-kira berikutnya akhirnya sudah harus enggak jadi enggak jadi Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang keren umur panjang sama apa enggak dijawab datang orang tua itu mertamu ke Nabi Ibrahim terus disugui dikasih kurma apa itu kok kurma apa anggur anggur yang sudah matang matang sekali sudah dimakan setelah dimakan meler keluar lagi dimakan lagi meler lagi terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar ya Allah doanya tak cancel nanti kalau saya tua kayak itu jadi Allah itu enggak jawab langsung tapi ngirimkan itu kenyak ya Allah enggak jadi enggak jadi nanti takut saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya enggak pati cantik suaminya itu miskin sekali minta doa saya supaya kaya bareng kasih pertimbangan itu enggak usah enggak usah enggak jadi jadi itu kearifan tapi kearifan ini harus kita tanamkan saya enggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini nanti kan enggak ada konak menerima yang pantung coba sekarang ada covid nanti kan Indonesia itu kayak Perancis saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis bahkan dapat istri orang Perancis itu dulu enggak begitu mencintai Indonesia tapi setelah di Perancis dua tahun wah Indonesia hebat di Perancis itu kata dia kalau cerita semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara apa saja minta negara apa saja nyalakan negara sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada orang miskin nyalakan negara kelaparan nyalakan apa saja itu barukannya dididik kiai juga nyalakan orang lio suri pun nyalakan pantung diamet sampai enggak ngerti kalau covid banyak itu orang-orang kampung orang lugu-lugu bahkan ini saking covid salam ini covid mungu-mungu di panjang dikira covid itu nama orang yang ahli sosial itu mbak ini dana saking covid mungu-mungu salamku umur panjang bingung kan yang nganterin ini ini gimana yang mau menjelaskan mau memang enggak sah ribet kan tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia kita stabil itu jelas barukahnya talimah tadi moto tadi atau pegangan hidup tadi makanya disebut al-ibarot kutun li'a ilatil mustami'in bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu itu adalah penyemangan penyemangan karena kata-kata ini memang luar biasa ketika sahabat perang perang demi kebenaran zaman itu ya pasti benar karena yang dibela nabi dulu itu kan enak zaman nabi yang dibela mesti benarnya musuhnya mesti salahnya sehingga dulu itu memang harus tegas kalau sekarang mau tegas gimana yang kamu bilang tidak mesti benar musuhnya tidak mesti salah ribet kan misalnya saya tukaran sama pak rektor kamu mau bilang mana kan bingung saya tidak mesti benar sama nabi pak rektor apalagi tidak mesti benar lagi ribet kan jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana makanya banyak ulama sekarang itu mau tegas itu tidak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya misalnya pilihan presiden pilihan bupati pilihan menteri kamu mati-matian bela itu yang kamu bela tidak mesti benar musuh kamu tidak mesti salah misalnya pilihan bupati wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya kamu yakin ya tidak juga lah kenapa semangat kan sahabotohnya paling alasannya ya itu saja bukan yang lain beda dengan zaman nabi nabinya mesti benar abu-abu jahilnya mesti salah kan enak aturan mainnya jelas singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka ngalami apa kemudian jurhat lah ke nabi nabi gara-gara derekkan jenengan ngikuti jenengan seharus ngalami seperti ini seperti ini ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya ternyata sama Allah gak diapresiasi malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa'innahum yaklamuna kamata'lamun watarjuna minawah malah kalau kamu sakit karena perang orang-orang kafir itu ya sakit itu saja berani padahal demi kekafiran watarjuna minawah malah padahal kamu punya nilai lebih itu berharap kepada Allah yang mereka gak punya saya jadi kia itu ya kadang mangkel karena yang benci ya benci yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo jadi semuanya ribet ya iya yang benci ya ganggu yang seneng ya ganggu tambah temen ribet tapi kalau sudah ingat bandar narkoba mereka berhadapan dengan polisi kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba itu saja mereka berani kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya dihormati gak berani hanya takut apa ya musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil lah iya kalau kita bandingannya gitu kalau kamu mau tahajud kedinginan itu masih nanti di sisapowo itu gitu maling ayam itu keluar malam-malam hanya dapat ayam itu gak takut dingin ya gak takut dibebuki masa kamu mau tahajud takut dingin makanya nanti sisapnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim terus diperbandingkan wah itu habis kamu kalau itu jadi misalnya umnisullah mau rapat tapi ini malam kalau malam dingin nanti sama so angin wah anak-anak pang di perapatan berani kamu kalau sudah perbandingannya gitu itu ribet kita nanti makanya itu kalimat kalimat itu motto atau filosofi hidup sehingga diulang lagi nasihat itu kalau kamu kena luka orang-orang yang gak bener juga kena luka itu aja berani demi ketidakbenaran masa kamu demi kebenaran gak berani akhirnya orang itu itu kalimat itu heroik makanya kita ini penting ya makanya tadi himna unisullah dimulai kalimat kalimat karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini misalnya tentang Tuhan kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini termasuk yang sudah hidup di Amerika di Australia dimana-mana itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimat saya sebut kalimat saya pakai bahasa santri karena dalam tradisi santri sebut kalimat kenapa mereka dimana-mana meskipun sekolah di Amerika di Australia bahkan di Unisafet itu barokahnya ajaran yang benar Allah itu siapa Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya apa awal dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain sehingga ketika ada negara yang maju yang tertib manajemennya tertib masyarakatnya makmul tapi punya Tuhan yang yang tidak seperti itu tidak awal itu sudah gak nyaman karena enggak lah keren Tuhan saya karena Tuhan saya itu al-awal dat yang pertama Tuhan saya keren dat yang gak mati Tuhan yang gak mati yang gak pernah ngalami kematian sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan dan karena mantapnya satu kalimatnya di bawah Tuhan itu ya harus satu harus awal harus tidak mati tidak rusak tidak ngalami apa-apa yang membahayakan sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran mereka gak tertarik itu coba itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran barokahnya ajaran sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka tapi barokahnya ajaran ini tetap apa tetap Islam makanya Nabi Ibrahim Nabi yang sukses bikin sehingga kita kita ini bekti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran sehingga ketika ada orang tua yang agak bengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung ya tetap hormat coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik kalau tidak ada usaha bisa geger Indonesia tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia terketip karena ada tadi ada ajaran nah ini disini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimat Tukhakin Alihah Nahyya Wa Alihah Namu sehingga kita tenang seperti ini saya ini termasuk kia yang tenang meskipun kata orang banyak saya ini kibisar tapi termasuk kia yang paling tenang termasuk yang paling tenang karena saya ini pakai madhab orang-orang hebat saya berkali-kali cerita orang orang kayak Imam Shafi'i itu orang yang luar biasa saya berkali-kali cerita orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Shafi'i di belakang itu ngerasani kamu nguhujat kamu jawabannya enak saja berarti saya Alhamdulillah orang yang wibawa buktinya di depan saya gak berani jadi enteng saja diceritanin sebagian kampung sebagian separoh dari warga kamu itu gak suka kamu ya bagus lah gak suka saya gak akan utang duit saya dimana-mana orang utang itu karena teman dekat kalau gak seneng pasti minimal gak utang gak pinjem mobil gak pinjem apa berkah mana yang seneng sama yang geding jadi dianggap enteng saja semua yang dialamin dianggap enteng saja misalnya punya istri pemarah ya bagus lah marahin suami kalau marahin tonggo mana ribet jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri bagus lah marahin saya kalau marahin tonggo ribet jadi enteng saja tapi kita sekarang itu karena nafsu ya sehingga menghadapi hidup ini ribet ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main sudah lama saya ini ingin gak maksiat kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati ya apa-apa kalau sebaiknya mati ya mati saja enteng saja jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan apapun baik kita sekarang suatu saat mungkin kita gak baik yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba mati kan berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan mesti kamu gak berani menjawab meskipun secara ilmu kamu berani tapi secara rasa agak berani kan saya ulang lagi ya yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba apa kematian berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan apapun kamu gak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu gak buruk-buruk banget karena apa itu akhir dari segala sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li watawafani makanatil wafatu khairan li Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kuli khairin menjadi modal saya menambah segala kebaikan jika suatu saat saya mati anggap ma'wan rohatan li mingkuli syarrin itu akhir dari segala keburukan saya sehingga mati hidup ya baik karena disitu kita bisa berkontribusi beramal sholah mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan Nabi Nabi ngendikan lagi ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khair orang mu'min itu mengagumkan semuanya baik in asobat hunakma syakaro fakah na khairan lah kalau baru dapat nikmat dia syukur maka itu baik wa in asobat hun turroq sobaro kalau dapat masalah mereka sabar itu juga baik sehingga orang mu'min dua sisinya pasti baik itu juga kalimat maksudnya moto atau pegangan hidup nah berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya ini contoh terakhir masalah jadi orang terkenal maupun tidak disini dicontohkan ilmah muzali di halaman 367 di kitab saya 367 justnya 3 di kitab ikhya kitab ikhya ul-mudin disini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal tidak syuhrah tidak terkenal oke itu kita sepakat ya karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik tapi karena jaga imlah jaga imet atau apa tapi ketika dibalik pertanyaannya kamu rela yang terkenal itu orang tidak benar sementara yang orang benar itu tidak terkenal lalu masyarakat tahunya yang tidak benar kalau pertanyaannya dibalik itu orang baik wajib terkenal tidak kalau pertanyaannya dibalik seperti itu dokter yang benar tidak terkenal yang malpraktek terkenal kamu ingin kondisi seperti itu tidak ingin kan kampus yang bagus tidak terkenal yang kampus yang bagus tidak terkenal yang tidak bagus nah artinya apa gara-gara olah kata olah pikiran ini logika jadi rubah lagi-lagi apa jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya makanya bab-bab seperti ini tidak usah lah kita berdebat berpolemik sebaiknya orang itu kumul menutup diri sebaiknya orang terkenal itu tidak perlu seperti itu sudah terserah Tuhan saja makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya apa tadi punya ikon tertentu atau punya webshop tertentu tidak sudah terserah pengeran saya juga tidak sok suci materialistik atau tidak tidak mikir bukan apa karena saya ini saya ini kiai jadi biasa urusannya sama Allah sama makhluk jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima itu tetap makhluk sudah tidak ngefek kalau saya itu sudah tidak itu bukan karena saya sombong ya memang makhluk betul bukan-bukan cuma nasibnya beja saja tapi makhluk tetap-tetap makhluk saya beri contoh ya ini makalah yang ditulis Imam Huzali jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat ya kamu jangan terkenal tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal maka tidak dikenali kalau tidak dikenali berarti masyarakat hanya punya pertontohan yang tidak baik karena yang baik tidak terkenal jadi itulah ulama-ulama dulu jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan kemudian nanti kelihatan jawabannya itu kelihatan jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nekah sisi negatifnya nekah harus berumat istri harus macem-macem kalau terlantar itu ya dosa seperti tadi Pak Marjudi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa kalau lupa itu jadi dosa pertanyaannya kalau semua orang takut lupa takut dosa semua orang tidak lupa karena potongan-potongan lupa cara berpikir tidak seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan ya inginnya apal kan tidak ingin lupa nah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu tidak yang termasuk dosa yang dosa itu lupa yang tidak ada sebab yang apa lupa bawaan EQ-nya tidak bagus lupa bawaan sering dibentak itu tidak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa coba kamu apal Quran terus punya kredit jatuh tempo pas hari itu aku yakin tidak cerdas itu bawaannya orang tertekan itu pasti pasti lupa jadi ya saya teruskan ya jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu saya baca jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan humul humul itu menutup diri oke itu baik karena dengan humul dengan menutup diri Anda tidak ria Anda tidak pamer tapi kata Imam Huzali kamu juga harus ingat diantara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah karena dengan cara jamaah itu bisa solo kamar ayat umuni coba kalau Nabi sholatnya tidak diperlihatkan kamu harus sholat yang benar caranya bagaimana ya sholat itu rahasia bingung enggak kira-kira bingung enggak ya ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik terus ada pertanyaan Nabi ngentikan kamu sholat yang benar caranya bagaimana Nabi ya itu rahasia terus bagaimana coba tapi Nabi ngentikan apa solo kamar ayat umuni ushol ya sudah kamu sholat niru saya sholat berarti Nabi sholatnya diperlihatkan atau disembunyikan diperlihatkan jadi begitu juga saya berkali-kali bilang orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli mau beli alat bangunan di dokter gigi mau periksa gigi di toko bangunan gara-gara apa tidak ada maklum tidak ada maklumat disini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya termasuk Imam Guzali ketika ngara kitab dinamai Ikhya ul-Middin bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang begitu seterusnya jadi ini ngaji jadi orang itu harus ngerti jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka khumul ya monggo agama Islam menyediakan sarana itu uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri tapi suhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses tapi tadi saya ulang lagi jangan karena hadur nafsi jangan karena kepentingan pribadi makanya disini disebutkan Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditih ya itu tadi kita gak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar kemudian sholatnya nabi sembunyi lalu ditanya nabi saniru siapa itu rahasia kamu gak boleh melihat sholat saya saya takut ikhlas ribet kan sehingga jamaah itu statusnya tetap harus nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa fardu kifaya tapi fardu itu maknanya harus tapi bukan berarti kalau gak jamaah sholatnya gak sah enggak tetap tapi statusnya jamaah tetap apa harus nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri itu mesti mirip mantra karena karena dia gak ada master percontohannya tapi barokahnya ada master orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar karena standar ada komandonya ada imamnya sehingga imam Ahmad malah berpikir keras syarat sahnya sholat itu harus jamaah corok pikirannya imam Ahmad keras sekali beliau jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar orang itu harus bayar dan misalnya sholat itu madhabnya imam Ahmad tapi kalau madhab syafi'i hanya mengatakan itu verdukifaya yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa bisa ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab hanya dua saja tanyanya gak boleh banyak-banyak nanti gak pulang-pulang saya jadi tak baca lagi biar dapat berkanya Imam Ghazali wakola kaumun asirru afdullu minal alaniyati terus kata sebagian ulama al-alaniyatu afdullu minasiri terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama enggak terus kata Imam Ghazali kalau orang itu bisa jaga tidak riak maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul bukan yang tidak baik yang muncul makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah itu kalau diterjemah itu kan wah khaira ummah umat terbaik itu kan ya kayak agak angkuh tapi gak apa-apa itu gak apa-apa masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan masa jualan gitu kan ya lucu kita memang ingin mengkhidmai ummah berbakti dengan umat membantu supaya jadi generasi khaira ummah gak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana oh kalau ingin jadi khaira ummah kuliah disini jangan lalu enggak gitu ya sama kita dokter maklumatkan saja dokter gigi dokter kandungan dokter berda sehingga orang kalau mau berda ya jangan ke dokter kandungan jadi barokahnya maklumat ya jadi saya mohon sekali ini saya sendiri sebetulnya orang yang gak siap terkenal tapi ya sudah terserah Allah saja kalau itu cara Allah menyebar kebaikan dia monggos pokoknya kita tawakal saja sama Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih sudah menonton pengajian hari ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau krabah terdekat dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh